Intro Halo Sumpah Kolovers Sebalik lagi dengan Cek Mia Jalan-Jalan Nah kali ini Cek Mia bareng uci Mau ngajak kalian ke tempat wisata alam terbaru Yang ada di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan Bener banget Cek Mia Nah untuk wisata alam gelam forest ini Tepatnya berada di Bangkalan Benteng, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Penasaran bagaimana tempat wisata alam terbaru Yang ada di Banyuasin ini? Yuk ikutin kita Banyuasin Nah semekal lovers saat ini Kita udah ada di salah satu wahana Yang ada di wisata alam forest gelam ya Cek Selain perahu ini apa aja nih Cek? Jadi disini Pemirsa ada tempat spot foto Ada lima pondok yang bisa dijadikan untuk istirahat Tempat foto ataupun tempat berkumpul Jadi tidak hanya itu aja Disini juga ada kolam berenang Untuk anak-anak maupun dewasa Nah untuk naik perahu yang kita naikin ini Cukup bayar Rp5.000 aja udah menikmati Keindahan Keindahan alam yang ada di wisata alam Forest gelam Jadi kita bisa lihat juga lingkungan sekitar ya Ada pohon-pohon gelam Dan lain sebagainya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah supaya kalau forest jadi Cemia sama Uchi sudah bersama dengan Pak Arian Syah sebagai owner atau pemilik wisata alam gelam forest fantasy Terima kasih. Pak Edy bisa jelasin sudah berapa lama nih wisata alam terbaru yang ada di Banyuasin ini? Jadi tempat wisata kita ini baru kita bangun. Jadi baru dalam tahap pembangunan. Sebenarnya kita belum buka ini. Cuma karena sudah banyak yang datang pengunjung mungkin penasaran dengan lokasi yang kita buka ini. Kami persilahkan saja mereka datang untuk di sini. Memang yang kita tawarkan ini adalah wisata alam. Berbasis kerakyatan yang mungkin terjangkauan masyarakat yang bisa kita tawarkan untuk mereka. Karena kalau yang mahal-mahal kan banyak. Jadi kalau dengan konsep awal alam ini, kita mudah-mudahan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat berkaitan berkumpulnya keluarga dalam satu kawasan yang mungkin kita siapkan di sini dengan beberapa wahana-wahana. Nah, ke depan itu seluruh wahana permainan anak-anak yang jelas itu akan kita lengkapi. Tapi yang ada sekarang baru ada sungai buatan yang kita isi dengan perahu. Jadi sungai buatan ini kita buat panjang 400 meter dengan kedalaman hanya 2 meter. Sekarang baru ada 6 perahu. Tapi kita siapkan sekarang ada motor ketek yang panjangnya mungkin sekitar 16 meter itu ada 2 dengan kapasitas 40 orang. Itu tinggal kita turunkan nanti. Nah, untuk yang kolam renang ya baru kita buka dalam seminggu ini itu pun masih gratis. Memang belum kita adakan penghutan-penghutan. Tapi mudah-mudahan ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat berkaitan dengan permainan wahana air itu. Jadi untuk anak-anaknya kita tawarkan permainan anak-anak itu. Jadi bukan kolam renang tapi semacam tempat permainan anak-anak. Jadi kalau nyebutnya kolam renang bisa saja. Tapi kalau untuk bapak-bapak mungkin ya itu ada perahu, remaja-remaja seperti itu. Jadi lengkap untuk keluarga ya bapak? Iya, kita lengkap untuk keluarga ya. Karena maupun orang dewasa sangat bisa untuk menikmati suatu alam di sini ya. Tapi kalau untuk makan ya memang masih belum dapat memenuhi. Tapi kita bebaskan juga masyarakat datang sini bawa makanan. Gak masalah ya? Gak masalah kita di sini. Kita siapkan tapi mungkin belum terlalu maksimal sesuai kebutuhan. Tapi untuk makanan mereka bawa ya silahkan dengan selain orang mereka. Seperti itu. Untuk luas areanya sendiri Pak, sekarang udah berapa? Untuk kawasan ini kita siapkan luasnya itu 8 hektare. Tapi yang tergarap sekarang dia masuk dalam posisi 2 hektare. 1 hektare yang memang sudah betul-betul ada taman, ada tempat permainan. Termasuk kolam renang yang luasan sekitar 3.000 meter. Itu yang baru kita punya. Tapi kita belum punya spot putuh khusus. Tapi yang bangunan kita sekarang ini sudah merupakan yang jadi penasaran spot putuh. Bu yang ngalami yang tinggal ketegangkan pengunjung mampu atau tidak melihat sudut pandang dari kamera itu berkaitan dengan spot putuh tersebut. Untuk pengunjungnya sendiri Pak, selama buka udah per hari berapa nih Pak? Ya kalau per hari ya hari-hari biasa, ya kurang lebih 100 itu ada. Setiap hari berapa? Tapi kalau di hari weekend? Kalau weekend, kalau hari minggu capain 1.000 lebih. Kalau Sabtu ya mungkin sekitar 5-600 ada. Untuk lokasinya sendiri nih Pak, dari jalan utama ke sini berapa jarak tempuhnya nih Pak? Kalau kita main menit ya, kita cukup dengan 20 menit sampai. Karena kita ke pusat kota 45 menit ke Jembat Anampera itu 45 menit cukup dengan waktu itu. Itu cuma sekitar 20 menit? 20 menit ke jalan Tanjung Api-Api Bandara Baru. Dari Tanjung Api-Api Bandara Baru ke sini itu hanya 20 menit. Untuk jam bukanya sendiri Pak, dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau operasional kita jam 8 sudah bisa di sini. Pagi ya Pak, jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jadi kalau ada kelompok-kelompok anak-anak remaja yang memang ada kumpul-kumpul yang ingin seizin kita di sini, kita bisa kasih kesempatan untuk mereka. Terutama kelompok-kelompok remaja yang ingin berkemas seperti itu. Oke baik Pak, terima kasih banyak atas wastunya dan penjelasannya. Baik, tadi penjelasan dari Pak Andi sebagai owner atau pemilik wisata alam dalam Forest Fantasy. dan penjelasan dari Pak Andi sebagai owner dan penjelasan dari Pak Andi. selamat menikmati